Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng rawuh sederek-sederek pecinta tosan aji Kali ini kita ada 2 tosan aji Yang satu yang ini, yang satu yang ini Oh ya sebelumnya jangan lupa di klik like, subscribe Dan pencet tombol lonceng Agar anda mendapat pemberitahuan video berikutnya Yang ini diberi warangka seperti pedang seperti ini Tapi gagangnya seperti gagang keris Nah seperti ini kondisi warangkanya Tapi bilahnya tidak sebesar pedang Cuma ukurannya seperti keris Ini sudah pelituran bagus Warangka baru tapi sudah di pelitur bagus Nah seperti ini bisa rekan-rekan amati Nah seperti ini Sudah di pelitur, sudah tinggal disimpan Tapi bukan warangka tua ini Saya dapatnya bilah saja kemudian saya pesankan warangka Nah seperti ini kondisi warangkanya Kita lihat bilahnya Nah seperti ini Luk 1, 2, 3, 4, 5 Luk 5 Bentuknya seperti pedang Tapi luk 5 cenderung kecil Dibanding pedang Seperti keris Ada sebagian pecinta tosan aji Yang menyebutnya dengan sebutan cengkrong Konon zaman dulu cengkrong banyak dipakai oleh pemuka agama Atau guru Atau pengajar Tapi kalau zaman sekarang Ya bebas saja Semua orang bisa memilikinya Nah seperti ini kondisi bilahnya Ukurannya kira-kira segini 1 cengkal 2 cengkal kurang Ukurannya 11-12 dengan keris Bukan dengan pedang Jadi perawaannya seperti keris Tapi wujudnya seperti pedang Kira-kira seperti itu Ini kondisi dari desa Belum diwarangi Pamurnya belum terlihat jelas Kondisinya dari desa Ini saya dekatkan Bisa rekan-rekan amati Untuk besinya Untuk diperkirakan calon pamurnya Pada cengkrong ini Nah seperti ini Kalau zaman dulu Diperkirakan Cengkrong itu banyak dipunyai Atau disimpan Guru pemuka agama Seperti itu Tapi itu ya Konon ceritanya Tapi kalau zaman sekarang Bebas saja Bisa Semua orang memilikinya Nah seperti ini Kondisi bilahnya Seperti ini Perawaannya Seperti ini Ini tinggal Diminyai Saja Terus disimpan Tidak apa-apa Tidak perlu Diwarangi Bagi yang Rekan-rekan Tidak suka Diwarangi Ada sebagian Pecinta Tusan Aji Yang seperti itu Menyimpan Tapi tidak Dalam kondisi Warangan Itu juga ada Ini pamurnya Perkirakan juga ada Ini Ini saya dekatkan Nah ini yang mengkilap Sekali ini Mungkin seperti Akodiat Kalau yang mungkin Menjadi pamur Aslinya Yang seperti ini Seperti ini Kalau yang ini Mengkilap sekali Seperti pamur Angkodiat Seperti ini Kondisi Bilahnya Untuk Pusaka yang ini Ini saya buka Pesinya Bisa rekan-rekan Amati Untuk Pesinya Sor-sorannya Seperti ini Wukungannya Untuk Pesinya Seperti ini Ini Sepertinya Serumbungan Kuno Zaman dahulu Diserumbung Ada Sebagian Yang Keris Itu Memang Kerisnya Atau Tusan Ajinya Mungkin Bagus Disayangi Oleh Yang punya Jadi Biarpun Kondisi Sudah Ibaratnya Banyak Kropos Tapi Masih Dirawat Masih Diserumbung Lagi Biar Bisa Masih Difungsikan Ada Sebagian Pecinta Tusan Aji Yang Berpendapat Seperti Itu Untuk Yang Kedua Ini Warangka Seperti Ini Ada Sebagian Pecinta Tusan Aji Yang Menyebut Dengan Sebutan Warangka Gayaman Ini Secara Tidak Langsung Diibaratkan Mungkin Inti Kayunya Inti Kayunya Yang Bagian Tengah Yang Hitam Itu Nah Seperti Ini Kondisi Warangkanya Seperti Ini Nah Seperti Ini Ini Memang Tidak Pake Pendok Langsung Gandarnya Besar Seperti Ini Ini Tidak Iras Ini Sambungan Kalau Kayu Seperti Ini Bisa Iras Luar Biasa Biasanya Kayu Yang Seperti Ini Itu Tidak Iras Karena Memang Sulit Untuk Cari Yang Ukurannya Besar Nah Seperti Ini Saya Dekatkan Nah Seperti Ini Ibaratnya Lebih Banyak Bagian Hitamnya Daripada Bagian Putihnya Ukirnya Juga Bagus Ukir Seperti Ini Ada Sebagian Pecinta Tosan Aji Yang Memprediksi Dibuat Dari Kayu Timoh Tapi Monggo Rekan Rekan Bisa Didiskusikan Dengan Senior Kepercayaan Masing Seperti Ini Kita Lihat Bilanya Keris Lurus Dengan Gandek Polos Ada Sebagian Pecinta Tosan Aji Yang Menyebut Dengan Sebutan Keris Brojol Ini Gonjonya Gonjoy Ras Jadi Gonjonya Menyatu Dengan Bagian Bilah Bilah Termasuk Tebal Seperti Ini Ukurannya Kira Kira Segini Nah Segini Ini Saya Dapatnya Sudah Warangan Seperti Ini Ini Saya Dekatkan Bisa Rekan Rekan Amati Untuk Besinya Untuk Pamor Keris Ini Pamor Kecil Lurus Lurus Ada Sebagian Pecinta Tosan Aji Yang Menyebut Dengan Sebutan Pamor Singkir Seperti Ini Lembut Kecil Kecil Bagus Sekali Seperti Ini Kondisinya Keris Dengan Gonjoyres Dan Pamor Singkir Termasuk Banyak Pecinta Tosan Aji Yang Menyukainya Seperti Ini Kondisi Bilah Kondisi Pamor Seperti Ini Lembut Kecil Kecil Pamor Ada Yang Menyebut Pamor Singkir Nah Seperti Ini Kondisinya Nah Gonjonya Ini Bagian Sor-soronya Seperti Ini Nah Ini Gonjoyres Bagian Picetannya Lebih Dalam Daripada Bagian Gonjoy Yang Bagian Pinggir Sini Bagian Di Belakang Gandik Ini Picetannya Lebih Dalam Daripada Bagian Gonjonya Nah Seperti Ini Kondisinya Nah Seperti Ini Pamor Lembut Bagian Putih Abu Abunya Juga Terlihat Ini Kondisi Kering Kalau Diminyai Pasti Jadi Lebih Bagus Kita Coba Nah Seperti Ini Perkiraan Kondisi Bilanya Bagian Yang Pinggir Lebih Abu Abu Ini Ada Yang Menyebut Dengan Selorok Bagian Yang Di Tengah Ini Baru Besi Dan Pamor Tapi Yang Monggo Rekan Rekan Diskusikan Dengan Senior Kepercayaan Masing Nah Ini Bagian Ini Abu Abu Perbedaannya Cukup Kontras Nah Seperti Ini Kondisi Apabila Diminyai Nah Seperti Ini Pamor Seperti Ini Ada Sebagian Pecinta Tosan Aci Yang Mengebut Dengan Pamor Singkir Nah Seperti Ini Kita Lihat Besinya Kondisi Hubungan Gonjonya Seperti Ini Fokusnya Sulit Hubungan Gonjonya Seperti Ini Pesinya Seperti Ini Untuk Video Kali Ini Mungkin Cukup Sekian Untuk Kurangnya Saya Mohon Maaf Silahkan Didiskusikan Dengan Senior Kepercayaan Masing-masing Silahkan Dinilai Sendiri Terima Kasih Terima 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 kasih.